Intro Saya berada di kota Manado untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Megan Gladwell Yang menulis what boys need from his mom Apa yang diperlukan seorang anak laki-laki dari ibunya Ya berbeda dengan ayahnya mungkin berbicara masa depan hal-hal global cita-cita Nah ibu lebih dibutuhkan dan memang itu pasti ibu bisa melakukan Karena memang sesekodratnya wanita itu detail Maka keditilan inilah yang sebenarnya perlu diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya Hal-hal detail memperhatikan hal-hal kecil Seperti misalnya kapan terakhir kamu keramas sudah 3 hari lalu 2 hari lalu Keramas dong hari ini Eh kukumu sudah panjang Tuh kuku tangan, kuku kaki Sini mama potongin Kalau anaknya masih kecil ya ibunya potongin anaknya Kalau sudah besar mungkin diingatkan sebaiknya potong sendiri Hal-hal kecil seperti ini membuat anak laki-laki merasa diperhatikan, disayang Dan wow dia mendapat hal yang berbeda dari ayahnya Sehingga ada kelekatan hubungan Ketika ibu tidak memberikan perhatian yang detail seperti ini Tentu anak laki-laki akan merasa jauh dengan ibunya Tapi perhatian hal-hal kecil yang memusulkan kasih sayang ya Bukan hal kecil teliti dedes marahi terus Ya dia akan benci Maksudnya perhatian kasih sayang pada hal-hal yang detail yang tidak dia dapatkan dari ayahnya Apa yang dibutuhkan seorang anak laki-laki dari ibunya? Pelukan ya karena ayah mungkin tidak biasa memeluk anaknya Karena risih, faktor budaya, tidak biasa Dia akan melakukannya tapi tidak akan sesering ibunya Bapak mungkin akan merangkul atau ya ganteng tangan Ya jalan bersama tapi pelukan Maka diharapkan ibu akan memberikan lebih banyak daripada yang diberikan oleh si ayah Sehingga anak mendapat plafon kasih sayang atau kuota Kuota pelukannya cukup Kenapa anak butuh dipeluk? Karena itu membuat dia merasa aman, merasa diterima Itu dia merasa disayangi, merasa dikasihi Nah kebutuhan akan disayang, dikasihi, diterima Ini diperlukan oleh si anak Tapi dia tidak mendapatkan porsi yang cukup dari si ayah Disinilah peran seorang ibu yang harus lebih memberikan hal ini Lebih daripada seorang ayah Apa yang diperlukan oleh seorang anak laki-laki dari ibunya? Bicara satu lawan satu dari hati ke hati Nah kenapa? Karena dalam pembicaraan dari hati ke hati ini Maka bisa dilakukan pembicaraan yang detail Gimana sekolahmu, gimana PRmu, gimana temenmu si ini Gimana temenmu itu kan lagi orang tuanya begini, adiknya begini Apa dia sudah ikut sekolah yang Jadi ini kalau wanita itu ahlinya bercerita, bertanya hal-hal detail dengan anaknya Jangan harapkan itu dari sang ayah Kenapa? Ya sang ayah, jangankan dengan anak Dengan istrinya dia tidak perhatikan detailnya Jangankan istri gitu ya Kerjaan di kantor pun dia tidak detail Dia global, dia berpikir hal-hal besar Detailnya sekitaris yang melakukannya di kantor Anak buahnya yang ditugaskan hal itu Jadi memang laki-laki itu berpikir global Dan dia tidak detail Maka kedalaman komunikasi Dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran Satu lawan satu Istilahnya berbicara satu lawan satu Nah ini adalah tugas ibu yang akan memberikan pengalaman bagi si anak Kelekatan hubungan dengan orang tuanya Khususnya dengan ibunya Apa yang diharapkan anak laki-laki dari ibunya Atau dibutuhkan Yaitu mendengarkan ceritanya Jadi ibu perlu mendengar cerita si anak Kenapa? Karena ayah itu memang laki-laki Bukan hanya ayah Laki-laki itu telinganya tidak kuat Coba ibu cerita sama bapak Bapak, besok ceritanya sudah Aku mau tidur nih Jadi lain dengan wanita Coba bapak cerita sama ibu Ibu sudah berbaring, kaki masuk selimut Mama, bangun lagi dia Kenapa? Wanita suka mendengar Nah, karena itulah yang dibutuhkan oleh seorang anak laki-laki Dari ibunya Yaitu mendengarkan ceritanya Dia ingin cerita Ya, bapaknya sibuk Bapaknya tidak emut Kayaknya kalau mukanya lagi kusam begitu Kapan nganggurnya nih orang ini? Waduh, dia tidak dapat penyaluran Tapi ibu yang bijaksana memahami hal ini Mengerti hal ini Dia panggil anaknya Bicara satu lawan satu Dari hati ke hati Dia dengarkan anaknya bercerita Ketika orang didengar Dia merasa diterima Dia merasa dikasih Dia merasa aman Dia mendapatkan kasih sayang yang lebih Memang peran seorang ibu Seorang istri sebagai ibu Itu luar biasa Dia dibutuhkan melakukan hal-hal Yang suaminya mungkin bisa Tapi tidak sekuat Sesanggup Sebahagia Sebagaimana Wanita atau ibu Melakukannya Inilah inspirasi Yang saya sampaikan Dari Kota Menadu Salam dasyat Luar biasa Selamat menikmati